bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya pada channel Laoli Yasmin pada kesempatan kali ini kita akan masih membahas terkait dengan materi berpelian fisika dasar satu dan kali ini kita akan sedikit membahas tentang contoh-contoh soal terkait dengan usaha usaha yang dilakukan oleh gaya fisika yang menggunakan konservasi energi mekanik baik soalnya sudah ada di layar dimana seorang anak laki-laki dengan masa 30 kg meluncur ke bawah lintasan dari titik I meluncur ke bawah dari ketinggian H sama dengan 3 meter sampai kemudian berhenti di titik F di dasar lintasan dengan kecepatan VF nah awalnya kecepatan si anak itu adalah V sama dengan 0 berarti dalam keadaan diam nah pertanyaannya adalah jika tracknya ini lintasannya ini tidak memiliki gaya gesekan tidak memiliki gesekan artinya dia licin berarti FK nya sama dengan 0 maka carilah kecepatan V nya ya dan kemudian yang bagian B jika tracknya kasar ya dan dimana VF nya itu 5 meter per detik maka carilah usaha atau kerja yang dilakukan oleh gaya gesekan tersebut oke baik kita akan lihat satu persatu pertama yang bagian A ya yaitu lintasannya atau tracknya licin yaitu FK nya sama dengan 0 oke kalau kita melihat ya dari pintu ini lintasan dari si anak laki-laki dimasukkan maka gaya normalnya ini ya pertama kemudian kita ini ya menggambarkan diagram-diagram dari gaya-gaya yang berkutu pada si anak ada kejepatan V nya gaya-gaya normalnya yang selalu tinggal lurus terhadap di tasan dan kemudian arah gaya berat yang selalu arah yang kebawah dan ada gaya gesekan yang selalu berlawanan yang arah gaya-gaya si anak MG dan tingginya itu hal sama dengan 3 meter nah dari sini kemudian gaya normal itu sebenarnya tidak bekerja pada si anak ini karena dia selalu tinggal lurus terhadap setiap pergeseran atau alimen pergeseran dalam sepanjang kufat sehingga dia nanti akan sama dengan sama dengan nolak tidak bekerja pada gaya normalnya tidak bekerja nah salah satu gaya yang kemudian bekerja itu adalah gaya berat dimana gaya berat ini kemudian memberikan sumbangsi pada perubahan energi perubahan energi potensial ya nah karena itu kemudian kita bisa menggunakan hukum konservasi energi mekanik ya awalnya ya awal bahwa kita memiliki ki itu sama dengan nol kenapa ki nya sama dengan nol ini karena v awalnya itu sama dengan sama dengan nol karena disini dikatakan bahwa dengan kecepatan itu v sama dengan v sama dengan nol dan juga kemudian energi potensialnya itu adalah ui sama dengan m kali g kali h ya m kali g kali h nah sementara itu kemudian di akhir lintasan maka berlaku untuk energi kinetiknya kf nya itu adalah sama dengan 1 per 2 mcf kuadat jadi dia tidak sama dengan nol karena saat dia menuncur berarti dia punya punya kecepatan dan uf nya akan sama dengan nol kenapa sama dengan nol kenapa karena kita punya titik acuan dari sini dari ketinggian h nya berarti dia ada di dasar lintasan maka berarti ketinggian sama dengan nol maka karena h sama dengan nol maka berarti energi potensial di akhir lintasan itu sama dengan sama dengan nol artinya apa dari sini bahwa pada keadaan awal energi kinetiknya itu minimum dan energi potensialnya maksimum pada saat dia di akhir energi kinetiknya maksimum energi potensialnya minimum nah dari sini kemudian berdasarkan persamaan dari kukus kita menuliskan E I sama dengan E F sebagaimana dikatakan tadi dalam pembahasan tentang materi terkait dengan konservatif energi mekanik nah berarti ini sama dengan K I ya K I plus U I sama dengan K F plus U F ya ini sama dengan karena K I nya sama dengan nol berarti sama dengan nol plus kemudian U I nya itu M G sama dengan K F nya itu adalah support 2 M F kuadrat plus U F nya itu sama dengan sama dengan nol oke dari sini kemudian kita bisa mendapatkan bahwa M bisa saling menggensel dengan M yang di ruas kiri yang ruas kanan maka yang tersisa itu adalah 2 GH sama dengan V F kuadrat ya atau kita peroleh bahwa V F sama dengan akar dari 2 kali G kali A nah kalau di likian maka berarti V F sama dengan akar dari 2 kali G sama dengan kita ambil 9,8 meter per sekon kuadrat lalu kemudian dikalikan dengan H itu sebesar 3 meter 3 meter ya maka ini sama dengan menghasilkan kalau kita lakukan perkalian hasilnya kalau kita kanan adalah 7,67 meter per sekon oke meter per meter per sekon jadi kecepatan di lintasan akhir titik akhir lintasan itu adalah sebesar 7,67 meter per meter per detik itu yang bagian yang bagian A nah sekarang yang bagian B yaitu jika tracknya itu kasar ya artinya FK tidak sama dengan 0 berarti ada nilainya ya nah keberadaan ya gaya non konservatif yaitu gaya gesekan maka ini akan mengakibatkan bahwa WNC nya berarti kan tidak sama dengan 0 ya tidak sama dengan 0 sebagaimana FK nya tidak sama dengan sama dengan 0 ya maka kemudian energi mekaniknya tidak lagi konserv bukan lagi konservatif dan kita bisa menggunakan persamaan bahwa WNC ya oke karena gaya energi mekanik energi mekanik tidak konservatif lagi maka kemudian kita bisa menggunakan persamaan untuk persamaan WNC WNC sama dengan WF untuk mencari kerja atau usaha yang dilakukan oleh gaya gesek pada antara badan si anak laki-laki terhadap lintasan yang kasar tadi maka berarti ini sama dengan EF min EI ya min EI sama dengan ya sama dengan KF ya KF min UF kurung minus KI plus UI sorry ini plus UF plus U plus UF ya sehingga kemudian kita akan peroleh bahwa Y NC sama dengan 1 per 2 M CF kuadrat plus UF nya itu sama dengan sama dengan 0 dan tadi karena dia lintasan sama dengan 0 ya terus kurang KI KI nya juga sama dengan sama dengan 0 plus M kali G kali H oke nah ini sama dengan ya berarti software 2 kali 2 kali M nya itu 30 kilogram kali 30 kemudian dikalikan dengan VF nya yaitu 5 meter per sekon kemudian ditambah 0 kemudian saya kurangi dengan MGH berarti 30 30 kg 30 kg G nya 9,8 meter per sekon kuadrat kemudian saya kalikan dengan 3 meter sebagai tingginya nah ini sama dengan kalau kita melakukan perkalianan dan pengurangan kita akan berarti berarti minus 507 Joule jadi energi apa kerja atau usaha yang dilakukan oleh kaya konservatif yaitu kaya gesekan ini diperoleh sebesar minus 507 Joule nah tanda negatif ini WF negatif ini jadi tanda negatif pada hasil WF ini WF ini karena kan bahwa kerja yang dilakukan oleh kaya gesekan itu adalah negatif menunjukkan bahwa kerja yang dilakukan oleh gesekan adalah negatif oke nah kenapa dia negatif karena arahnya itu berlawanan dengan arah gerak dari si anak si anak menunjukkan kemudian kaya geseknya arahnya dia akan selalu mengarah pada sepanjang lintasan ke atas artinya usahanya akan mengikuti kaya gesekan yang terjadi antara anak dan lintasan yang dilalui oleh si anak ketika dia menunjuk oke saya kira demikian cukup sederhana sebenarnya intinya adalah bahwa mesti kita harus bisa mengeluarkan gaya-gaya yang bekerja pada sistem ya pada sistem misalkan pada ini adalah gaya MG ada FK ada N ada cepat kemudian lalu kemudian kita bisa memitakan kira-kira menggunakan persamaan yang dimana dan kasusnya seperti apa saya kira demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kita sambung pada video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya